Hai semua fam Manchester United, sekarang aku bakal menemani kalian semua untuk memberikan informasi terbaru tentang klub kesayangan kita yaitu Manchester United. Jangan lupa untuk subscribe channel The Red Devils, berita Manchester United terbaru, karena setiap kamisnya kita akan mengadakan giveaway 1 jersey bagi subscriber yang beruntung. Dan di 500 ribu subscriber nanti, kita akan membagikan 3 iPhone 11 bagi subscriber yang paling setia. Terima kasih atas dukungannya sahabat The Red Devils, semoga beruntung. Jangan lupa like dan komen semenarik mungkin, dan cantumkan IG kalian di kolom komentar. Barcelona disebut hubungi MU, mau jual deh om? Ada rumor baru datang dari Manchester United. Tim berjuluk setar merah itu dilaporkan mendapatkan tawaran dari Barcelona untuk mendatangkan Frankie De Jong. Sepanjang musim panas kemarin, De Jong menjadi pemain yang paling santir dikaitkan dengan Manchester United. Eric Ten Hag sangat ngebet mendatangkan sang gelandang dari Barcelona untuk menjadi pusat permainan di tim mereka. Namun di musim panas kemarin, MU gagal mendapatkan De Jong. Sang gelandang memutuskan untuk tetap bertahan di Barcelona. The Daily Mail mengklaim bahwa United bisa mendapatkan De Jong sekali lagi. Barcelona menawarkan kesempatan bagi MU untuk merekrut sang gelandang. Menurut laporan tersebut, Barcelona awalnya dengan senang hati mempertahankan De Jong, namun dengan syarat sang gelandang mau melakukan negosiasi kontrak. Sejauh ini, kontrak De Jong memang sangat tinggi, sehingga itu menjadi beban tersendiri bagi keuangan Barcelona. Dalam proses negosiasi dengan pihak De Jong, kedua tim tidak mencapai kata sepakat mengenai nominal kontrak baru De Jong. Alhasil, Barcelona mau tidak mau harus menyingkirkan sang gelandang. Menurut laporan tersebut, Barcelona langsung ambil inisiatif untuk menghubungi Manchester United terkait De Jong. Ini disebabkan mereka tahu MU sangat menginginkan De Jong. Di sisi lain, kedua tim sempat menyempahkati mahar transfer sang gelandang. Ager Marco Arnautovic baru-baru ini buka suara terkait spekulasi transfer kliennya ke Manchester United. Ia menegaskan bahwa sang penyerang yang menolak Manchester United bukan sebaliknya. Di musim panas kemarin, United sempat membuat manuver yang mengejutkan. Eric Ten Hag dilaporkan ingin memboyong Marco Arnautovic ke Old Trafford. Namun, ketertarikan MU terhadap Arnautovic berlangsung sebentar saja. Pasalnya, fans setan merah ramai-ramai memboykot transfer itu di media sosial karena Arnautovic punya sejarah yang kurang bagus di Inggris, terutama karena kasus rasisme. Baru-baru ini agen Arnautovic mencoba meluruskan rumor itu. Ia menegaskan bahwa bukan MU yang membatalkan transfer Arnautovic, melainkan sang striker yang menolak MU. Kepada Gianluca Di Marzio, Pisa Jino Pasquali mengkonfirmasi bahwa ketertarikan Manchester United terhadap Arnautovic itu nyata adanya. Ia menyebut pihaknya mendapatkan tawaran tertulis dari manajemen MU agar Arnautovic bersedia pindah ke Old Trafford. Kami mendapatkan proposal resmi untuk pindah ke Inggris. Bahkan, proses negosiasi itu terus berlanjut meski fans mereka menolak transfer ini. Beber Pasquali. Lebih lanjut, Pasquali menyebut bahwa pihaknya sebenarnya bisa saja untuk meneruskan transfer ke Manchester United. Namun, Marco Arnautovic disebut ogah berpolemik, alhasil ia memutuskan menolak tawaran United tersebut. Meski belum sempurna, MU sudah berevolusi di bawah Ten Hag. Back Manchester United, Diogo Deloat memberikan kesannya usai dilatih Eric Ten Hag. Ia menilai, perlahan tapi pasti Manchester United berevolusi bersama sang manajer. Ten Hag resmi menangani Manchester United di musim panas kemarin. Ia meninggalkan zona menyamanya di Ayaks, Amsterdam, dan pindah ke Inggris. Sekitar tiga bulan menangani MU, Setan Merah memang mulai terlihat berubah. Mereka memang masih beberapa kali terpeleset, namun penampilan mereka di atas lapangan sudah jauh lebih baik dari musim lalu. Deloat mengamini hal itu dan ia menilai Setan Merah terus berkembang bersama Ten Hag. Saya rasa kami masih memiliki banyak ruang dan waktu untuk berkembang, buka Deloat kepada MU TV. Deloat menyebut bahwa ada perubahan besar di squad Manchester United saat ini. Ia menyebut Ten Hag menginginkan gaya bermain yang berbeda dari manajer-manajer MU sebelumnya. Itulah mengapa timnya butuh waktu untuk mencerna keinginan sang manajer, dan ia menilai kini MU mulai menunjukkan hasil dari yang diinginkan sang manajer. Secara garis besar, saya rasa kami memberikan respon yang baik atas apa yang diinginkan manajer. Di pramusim, kami mendapatkan banyak hal terkait apa yang ia inginkan dari tim ini, dan kami berhasil melakukan apa yang ia minta. Perang Deloat Mulai sering cadangkan Sancho, begini kata Ten Hag. Di awal musim 2022-2023, cadang Sancho sempat menjadi andalan lini depan Manchester United. Sancho mengisi sisi sayap setan merah dan mampu menunjukkan penampilan yang mengesankan. Namun belakangan, Sancho justru menunjukkan penampilan yang tak konsisten. Hal itu menyebabkan sang pemain mulai akrab dengan bangku cadangan, terlebih Cristiano Ronaldo dan Anthony Martial, kondisi fisiknya mulai fit. Menanggapi hal tersebut, Eric Ten Hag menegaskan bahwa dicadangkannya Sancho hanya menjadi bagian dari kebijakan rotasi yang dia lakukan. Ten Hag juga mengaku sengaja mencadangkan Sancho setelah dalam beberapa lagia terakhir kerap tampil sebagai starter di awal musim. Ten Hag juga meyakini Sancho masih bisa memberikan dampak besar bagi timnya. Dia, Sancho, memberikan dampak yang bagus bagi tim kami. Uyar Ten Hag seperti dilansir dari laman resmi Man United. Kami memiliki banyak sekali pertandingan yang harus kami mainkan. Namun untungnya, kami memiliki lima atau enam pemain menyerang yang bagus sehingga kami bisa melakukan rotasi. Tegasnya! Jangan lupa like dan komen semenarik mungkin dan cantumkan IG kalian di kolom komentar. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.